Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Pada kesempatan kali ini, materinya kita lanjutkan dengan pembentukan bayangan pada lensa cekung Lensa cekung merupakan benda bening yang memiliki permukaan cekung bagian tengah Lebih tipis dari bagian tepi dan berfungsi untuk membiaskan cahaya Lensa cekung bersifat dipergen Dimana berkas cahaya yang sejajar yang dikenakan pada salah satu sisi lensa cekung Akan dibiaskan menyebar Jadi dipergen ini sifatnya menyebarkan cahaya Kemudian jenis-jenis lensa cekung Yaitu ada yang bicon cup, plan con cup, dan compact con cup Bicon cup itu artinya cekung-cekung Plan con cup itu cekung datar Dan compact con cup cekung-cembung Sekarang bagian-bagian pada lensa cekung Ini lembar bagian lensa cekung Sebelah kiri ini adalah ruang benda aktif Dimana ini ruangnya adalah ruang 4 Kemudian yang sebelah kanan Sebelah kanan lensa itu ruang bayangan aktif Nah disini pada lensa cekung ada bagian-bagian Yaitu terdiri dari ruangan-ruangan Ini ruang 4 Posisinya berada di depan lensa cekung Kemudian ruang 1 Berada di belakang lensa cekung Yaitu di antara lensa dan titik fokus kedua Kemudian ruang 2 Terdiri dari ruang 2 Terdiri dari ruang 2 Terdiri dari ruang 2 F2 dan M2 Yaitu fokus 1 dengan pusat kelengkungan lensa 2 Kemudian ruang 3 itu berada di belakang titik pusat kelengkungan lensa M2 Kemudian untuk ruang 1 Bayangan Kalau tadi benda, kalau ini bayangan Ruang 1 itu terdapat di antara titik F1 dengan lensa Atau titik fokus dengan lensa Kemudian ruang 2 terdapat di antara titik F1 Fokus 1 dengan pusat kelangkungan lensa 1 atau M1 Kemudian ruang 3 berada di belakang titik pusat kelangkungan lensa 1 Nah disini kalau didapatkan dari perhitungan ya S nya positif Maka ini bendanya nyata Kemudian kalau S aksennya negatif Maka ini bayangannya adalah bayangan maya Kemudian kalau didapatkan S negatif Berarti disini bendanya yang maya Dan jika S aksennya positif Maka disini adalah benda Bayangannya bersifat nyata Ini keterangan dari gambar ya Jadi S ini ada sumbu utama Kemudian O titik pusat lensa disini Jadi pusat lensa Kemudian F1 titik fokus yang bekerja aktif F2 titik fokus yang tidak bekerja atau pasif M2 titik pusat yang tidak bekerja atau pasif R1 R1 itu jarak Panjang jari-jari Atau jarak dari Lensa ke titik pusat kelangkungan lensa Jadi O ke M1 Atau itu nilainya sama dengan 2 kali F1 Kemudian R2 atau jari-jari yang kedua Itu merupakan jarak antara lensa Dengan titik pusat kelangkungan lensa kedua Nah itu nilainya sama dengan 2 F Nah sekarang sinar-sinar istimewa pada lensa cekung Yang pertama Sinar datang sejajar sumbu utama Itu akan dibiaskan Seolah-olah dari titik fokus Jadi ini sinar datang sejajar utama Dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus Kemudian yang kedua Sinar datang yang Seolah-olah menuju ke titik fokus F2 Dibiaskan sejajar sumbu utama Nah ini ya Jadi sinar datang Seolah-olah menuju titik fokus F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama Yang ketiga Sinar datang yang melalui titik pusat optik Akan diteruskan Jadi sinar datang Melalui titik pusat optik Itu diteruskan Bukan dibiaskan Kemudian melukis bayangan pada lensa cekung Nah untuk melukis bayangan ini Perlukan minimal 2 sinar istimewa Ini ada sebuah lensa cekung Kemudian disini ada sebuah benda Diletakkan di depan lensa cekung Yaitu benda berada di ruang 2 Kemudian disini ada sinar datang Nah sinar datang itu harus mengenai tepat pada ujung benda Jadi sinar datang sejajar sumbu utama Ini akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus Kemudian sinar datang yang melalui titik pusat lensa Ini akan diteruskan Sehingga disini terjadi perpotongan Antara sinar bias dengan perpanjangan dari sinar bias Nah perpotongan sinar bias Dan perpanjangan sinar bias Maka disini terdapat Terbentuknya bayangan Jadi terbentuk bayangan disini Di titik perpotongan ini Nah ini jarak dari sini Kesini Itu disebut S Jarak benda ya Dari benda ke lensa Kemudian Ini Jarak antara bayangan dengan lensa Disebut jarak bayangan Mudah kan gambarnya Nah selanjutnya persamaan lensa cekung Persamaan lensa cekung Merupakan hubungan kuantitatif Antara jarak benda S Jarak bayangan S aksen Dan jarak fokus F Lensa cekung Bersifat menyebarkan sinar Atau sebut dengan lensa negatif Sehingga nilai F dan R selalu negatif Jadi untuk lensa cekung Nilai fokus dan jari-jarinya adalah selalu negatif Nah persamaan lensa cekung Satu per F Satu per F sama dengan satu per S ditambah satu per S aksen Dimana F sama dengan setengah dari R Dengan ketentuan S Jarak benda satuan sentimeter S aksen jarak bayangan dalam satuan sentimeter F Jarak fokus lensa satuan sentimeter Dan R adalah jari-jari lensa satuannya sentimeter Nah sekarang perbesaran bayangan dan kekuatan lensa Perbesaran bayangan merupakan nilai perbandingan Antara jarak bayangan dengan jarak benda Atau tinggi bayangan dengan tinggi benda Nah persamaan perbesaran bayangan Dirumuskan dengan M sama dengan S aksen per S Atau bisa juga dicari dengan H aksen per H Disini ada tanda mutlak Tanda mutlak itu artinya Hasilnya itu tidak ada negatif atau positif ya Jadi tidak memperhitungkan positif atau negatif Dengan ketentuan disini S nya S aksen S aksen adalah jarak bayangan Dan S jarak benda H aksen tinggi bayangan Dan H adalah tinggi bendanya Dimana disini M perbesaran bayangan Titik-titik kali H aksen tinggi bayangan dalam sentimeter H tinggi benda dalam sentimeter Nah sekarang kekuatan lensa Kekuatan lensa menyatakan kebalikan Dari nilai fokus lensa Nah kekuatan lensa ini Satuannya adalah dioptri Menggunakan satuan dioptri Nah rumus untuk menghitung kekuatan lensa P sama dengan 1 per F Dengan ketentuan P adalah kekuatan lensa Atau daya lensa Satuan dioptri F jarak fokus lensa Satuannya meter Contoh soal Yang pertama Sebuah benda Yang tingginya 20 cm Berada 40 cm Dari lensa cekung Jarak fokus lensa itu 10 cm Tentukan jarak Tentukan jarak Perbesaran dan tinggi bayangan Nah untuk penyelesaiannya Tulis dulu yang diketahui Dari soal Yaitu H sama dengan 20 cm Kemudian S nya 40 cm F sama dengan 10 cm F sama dengan 10 cm Karena disini lensanya lensa cekung Maka nilai nilai f nya adalah negatif Jadi disini Min 10 atau negatif 10 ya Yang ditanyakan A Jarak bayangan B Perbesaran bayangan C Tinggi bayangan Nah untuk menjawabnya Kita cari yang A Itu mencari Jarak bayangan Mencari jarak bayangan Menggunakan rumus 1 per F Sama dengan 1 per S Ditambah 1 per S Aksen Nah kita tinggal Masukkan angka-angka Yang sudah diketahui Di soal Tadi nilai f nya adalah negatif Jadi 1 per Min 1 per 10 Sama dengan 1 per 40 Ditambah 1 per S Aksen Kita kelompokkan Angka dengan angka Kita pindahkan ruasnya Jadi Min 1 per 10 Dikurangi 1 per 40 Nah disini Rubah Tandanya Karena pindah ruas Dari ruas sebelah kanan Kesebelah kiri Maka berubah tanda Jadi negatif Min 1 per 4 1 per 10 Dikurangi 1 per 40 Sama dengan 1 per S Aksen Nah disini Tidak bisa langsung Dikurangi ya Operasi pengurangan Tapi harus disamakan dulu Penyebutnya Kita bikin Per 40 1 per 10 1 per 10 Kita ubah menjadi 4 per 40 Dikurangi 1 per 40 Sama dengan 1 per S Aksen Didapatkan Min 5 per 5 S Min 5 per 40 Sama dengan Min 5 per 40 Nah untuk mencari S nya S aksen Min 5 per 50 Itu tinggal Min 40 Min 40 Dibagi 5 Sama dengan Min 8 cm Nah ini jarak bayangan Yang dibentuk pada lensa cekung Jadi jarak bayangannya Berada pada Min 8 cm Kemudian yang kedua Perbesaran bayangan Dicari dengan Menggunakan rumus M sama dengan S aksen Per S Maka M Disini Sama dengan S aksennya Sudah diketahui Min 8 Per 40 Tadi disini Ada Tanda kurung ini Tanda kurung Menandakan mutlak Jadi tidak memperhitungkan Positif negatif Sehingga didapatkan Perbesaran Sama dengan 1 per 5 kali Jadi perbesarannya Adalah 1 per 5 kali Kemudian Yang ketiga Yang c Kita menghitung Tinggi bayangan Tinggi bayangan Didapatkan Dengan menggunakan Rumus M Sama dengan H aksen per H Tadi M nya sudah Diketahui 1 per 5 Kemudian H aksen Kita cari Dan H nya Adalah 20 Jadi 1 per 5 Sama dengan H aksen Per 20 Kita kalikan silang Ya Maka disini Didapatkan 5 kali H aksen 1 kali 20 Berarti 5 H aksen Sama dengan 20 Jadi H nya H aksen nya itu Tinggal 20 Per 5 Atau 4 cm Jadi disini Tinggi bayangan Tinggi bayangan Yang didapatkan Adalah 4 cm Contoh soal yang kedua Sebuah benda Berdiri tegak Sejauh 60 cm Di depan Sebuah lensa cekung Ternyata Bayangan bendanya Berada pada jarak 15 cm Dari lensa Tentukan Kekuasaan Lensa tersebut Untuk menyelesaikannya Tulis dulu Yang diketahui Di soal Yang diketahui Adalah jarak benda Atau S Sama dengan 60 cm Kemudian Jarak bayangan Atau S aksen 15 cm Yang ditanyakan Adalah P Kekuatan lensa nya Berapa Jawab Untuk mencari Atau menghitung Kekuatan lensa Itu menggunakan Rumus P Sama dengan 1 per F Nah pada soal ini F nya Belum ada Ya Pada soal ini F nya belum ada Belum diketahui Maka cari dulu F nya Nah untuk mencari F Menggunakan rumus 1 per F Sama dengan 1 per S aksen Ditambah 1 per S Ditambah 1 per S aksen Nah disini Pada Lensa cekung Nilai Fokus nya Atau nilai F nya Adalah negatif Jadi min 1 per F Sama dengan 1 per 60 Ditambah 1 per 15 1 per 60 Ditambah 1 per 15 Ini tidak bisa Dijumlahkan Secara langsung Oleh karena itu Harus disamakan Dulu penyebutnya Kita bikin Misalnya 1 per Dalam Penyebutnya Dalam per 60 Ya Jadi min 1 per F Sama dengan 1 per 60 Ditambah 4 per 60 Jadi dari 15 ke 60 Kali 4 1 kali 4 Per 60 Sehingga didapatkan Min 1 per F Sama dengan 5 per 60 Kita kalikan silang 1 kali 60 5 kali F Jadi 5 F Sama dengan Min 60 cm Atau kita Mau mencari F nya Berarti Tinggal Min 60 Per 5 Atau 12 cm Itu sama dengan Kita ubah Kedalam meter Min 0,12 meter Nah baru kita Bisa mencari Kekuatan lensa Nah Kekuatan lensa Dicari dengan P Sama dengan 1 per F P nya P sama dengan 1 F nya Tadi Min 0,12 meter Jadi 1 per Min 0,12 Atau P nya Sama dengan Min 8,3 dioktri Jadi disini Nilai Kekuatan lensa Negatif Ya Karena Ini Cermin nya Cermin Apa Lensa Cermin Lensanya lensa Cekung Yaitu Merupakan lensa Negatif Jadi Didapatkan Di soal ini Kekuatan lensa 8,3 Dioktri Min 8,3 Dioktri Nah Mungkin Untuk Pertemuan Kali ini Cukup Sampai Disini Saya Tutup Dengan Bilahi Topek Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 selamat menikmati